Makanan warna-warni kayak begini emang selalu sukses bikin ngelar. Apalagi kalau rasinya wena dan suger kayak es lendang mayang. Daibat! Juara umum! Cuma sayang nih, es legend khas Betawi ini udah langka banget nyarinya juga udah susah pudis kayak jodoh. Tapi tenang pudis, Es Lijo udah dapet info lokasi jualan es lendang mayang yang lagi viral nih. Kudis, aku tuh lagi nyari, katanya di sekitar sini tuh ada selendang yang lagi viral banget nih. Kali aja kan bisa sekalian ketemu sama bidadarinya gitu. Tapi di mana ya? Biasanya ini di deket-deket sungai nih kayaknya. Kan kalau Jakarta Aruf itu kan di deket sungai kan dapet selendang bidadarinya. Nah ini mana ya tapi ya? Ya ampun, Esli. Kita tuh nyarinya selendang mayang atuh. Bukan selendangnya bidadari-dari kayangan, Keles. Beda selendangnya. Ini capek banget nyari selendang dari tadi. Tahu gak yang viral itu selendang bidadari atau selendang sutra apa ya? Selendang mayang kali, Kak. Es lendang mayang. Selendang mayang? Ini es lendang mayangnya. Iya, es lendang mayang. Kak yang lagi viral. Astaga, pudis. Ternyata ini dia yang dari tadi aku cari-cari es lendang mayang yang lagi viral di media sosial itu. Ini dia, pudis. Es lendang mayang Nikolas yang lagi viral. Ada di Jalan Batu Raya, Jakarta Pusat. Yang bikin hits, es lendang mayang ini tuh punya banyak varian topping. Wah, coba-coba. Atli Kaypo ini ya, satu-satu yuk. Yang bikin seger itu bisa pake nangka, bisa pake duren, bisa campur semua juga. Aku pengen semua toppingnya itu dicampur. Tapi aku juga ikut bantuin, boleh gak? Oh, boleh-boleh. Oke. Kue selendang mayang yang ditaruh di kelakat bambu gede ini keci banget gak sih, pudis? Kayak manggel-manggel ya buat dibeli. Anyway, kenapa dinamai selendang mayang? Karena setiap lapisnya memiliki warna-warni yang betawi abis. Ada merah, hijau, dan putih. Pas dipotong juga tipis-tipis, jadi kayak selendang deh. Nah, motongnya gak pake pisau nih, pudis. Tapi pake potongan bambu kecil. Kenapa? Karena kalau pake bambu, bekas kue yang menempel di bambu tidak gampang lengket dan juga gak mengeras. Warna selendang mayang didapatkan dari pewarna makanan, daun suji, dan dari warna tepung beras itu sendiri, pudis. Sip, kalau udah dipotong tipis dan ditaruh di mangkok, selendang mayangnya kita kasih topping deh. Selendang mayangnya udah masuk, cendolnya udah masuk. Sekarang kita lanjut. Masukin toppingnya lagi, Kak. Toppingnya lagi, oke. Toppingnya ada nangka. Nangka, oke, boleh. Nah, yang paling favorit duriannya. Yang paling favorit duriannya. Jangan kasih kendor, masukin cendol, nangka, sama duriannya ya. Wih, pudis duriannya gede banget nih. Ngiler gak sih? Next, kita tuang kuahnya pakai gula aren dan juga santan. Oh, dikasih es batu dulu. Kalau gak dikasih es ya selendang mayang doang. Kalau satu mangkok ini toppingnya ada nangka sama durian, harganya berapa? 15 ribu doang. Iya, 15 ribu doang. Presiden lu gimana nih, Kak? Fudis, kebetulan bapak saya yang punya. Presiden? Bukan? Oh, berhain. Gak berharap biar anak cucunya dia bisa jadi presiden, Kak. Amin, pudis. Yaudah, saya mau pesen satu. Siapa tahu nanti saya juga ikut. Jadi, menterinya gak apa-apa deh. Oke. Ah, aminin paling serius ya, pudis. Cakep. Coba kita intip yuk buat bubur presidennya nih. Jangan-jangan di dalamnya ada kotak pemilu lagi. Hahaha. Canda pudis, hampir sama kayak bubur lainnya. Bubur presiden pake kuah kuning, campuran dari air kaldu ayam, lengkuas, serai, daun salam, daun jeruk, serta garam dan juga merica. Pake kerupuk, juga pake seledri cincang, kacang goreng, bawang goreng, hati ayam, dan tentunya ayam suwir dan kecap diatasnya. Hmm, lazis pudis. Yaudah yuk, GPLA langsung takis aja yuk. Ini pas banget sama cuaca sekarang. Jadi seger banget. Manisnya gak terlalu manis. Pas aja gitu loh. Langkanya juga seger. Terus kita cobain selendang mayangnya. Jadi si selendang mayangnya itu bikin jadi ngeblend gitu loh. Karena gula aren sama santennya itu terpaduan manis dan gurih ya. Karena terbuat dari tepung beras, es selendang mayang ini lumayan ngenyangin foodies. Apalagi kalau makannya kalap. Jadi cucuk banget kan? Kalau lagi panas-panas tuh selaper lagi ya. Hahaha. Hmm, mantep. Seger banget duriannya. Ini sih parah. Kesukaan banget. Tapi bakalan lebih seru lagi. Kalau kayak gini makan ya. Kuah manis dan gurih serta tekstur selendang mayang yang lembut pas banget menyatu di dalam mulut foodies. Udah pasti emosi tuh kepengen nyendok aja dan seruput esnya. Sampai tetes terakhir. Selendang mayangnya. Yang belum pernah nyobain ini foodies kalian harus nyobain. Karena ini perpaduan dari selendang mayangnya. Duren, nangka, cendol. Dan juga kuah dari santen sama gula arennya itu. Itu bikin rame banget gitu loh. Jadi kayak ada manisnya pas. Terus ada gurihnya juga dapet. Seru lah pokoknya. Cobain deh. Oke, oke. Athlete fix ya. Makaracha approve ya. Next ada presiden ini. Eh maksudnya buburnya tuh. Siket. Jadi ini toppingnya rame banget nih foodies. Ada hati. Nah gak tau hatinya siapa. Hati ayam. Terus ada juga ayam sama kacang. Pokoknya gak jauh beda sama bubur ayam pada umumnya. Tapi yang unik itu namanya tuh bubur presiden. Dan katanya si bapak yang ngejual bubur ini tuh mengharapkan. Semoga kelak nanti anak cucunya ada yang jadi presiden gitu. Saya nanti diajak jadi menteri. Kira-kira kalau misalkan saya jadi menteri. Cocoknya menteri apa ya foodies ya? Menteri makan receh? Mau gak atli? Warganya ya foodies deh tuh. Jobdesknya cuma ajak foodies busukan makan makanan enak yang receh punya. Oke? Ternyata gak salah ya kalau misalkan makan bubur ayam. Siang-siang kayak gini tuh mantep juga loh. Apalagi ini kayak kaldunya. Itu juicy banget. Rasa kaldu ayamnya. Terus kalau misalkan suka pedas. Itu bisa tambahin sambal. Mantap. Yes bubur ayam tuh emang beda best banget. Dijamin kapanpun tetep pas ya foodies buat dimakan. Eh eh sebelum atli keburu nyuap banyak. Kita tanya-tanya dulu nih foodies. Atli ini tim bubur diaduk atau tim bubur gak diaduk sih? Kalau misalkan makan bubur kalian tim yang diaduk apa yang gak diaduk? Kalau aku sih suka yang diaduk. Jadi biar semua dapet kebagian gitu loh. Asik. Biar merata. Kalau makan receh mah, mau tim yang mana aja bebaskan. Yang penting menu receh harga receh tapi rasa no recehan. Pokoknya kuah gurih dan lembutnya bubur tuh duet maut banget. Super sedep. Apalagi ditambahin topping ayam suwir, krio kacang, plus makanan juga pake kerupuk. Aduh perfecto. Auto abis bersih lah itu mangkok kayak atli tuh foodies. Eh gimana nih ngomong-ngomong kalau masalah harga? Foodies no worries. Es lendang bayangnya start from 6 ribu aja. Kalau bubur presiden mulai dari 10 ribu rupiah foodies. Receh kan? Kalau aku sih dari dua menu ini suka dua-duanya sih foodies gak bohong. Karena buburnya itu gurih, seger, enak. Apalagi ini ditutup dengan es lendang mayang yang manisnya pas. Terus juga cuaca panas-panas gini juga mantep banget. Kalau misalkan kalian juga pengen nyobain menu-menu yang enak ini bisa langsung aja ke Jati Baru. Jalan Jati Baru di Tanah Abang Jakarta Pusat. Itu lokasinya persis di pinggir jalan. Jadi gak bakalan susah nyarinya. Apalagi ini udah viral banget di media sosial. Selendang mayang Nicholas dan bubur ayam presiden ini bukan dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Jadi kalau mau mampir abis pulang kerja juga masih sempet tuh foodies. Semoga gak kehabisan ya. Itu dia foodies. Menu-menu yang udah aku review tadi enak-enak banget. Pokoknya kalau misalkan kalian pengen nyari makanan-makanan yang bah nyaman banget di kantong. Langsung aja kalian nonton terus. Makan receh. Menu receh. Tapi rasa gak recehan. Bye-bye. Aku mau habisin dulu. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton